Tidak beberapa lama setelah insiden pembacokan terhadap seorang pelajar sekolah kejuruan di Bogor, Jawa Barat yang terekam CCTV di kawasan Pesona 2, Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, beberapa waktu lalu. Petugas kepolisian berhasil mengungkap enam pelaku yang diantara salah satunya merupakan eksekutor Davi Hardiansyah. Para pelaku ditangkap tidak lama sehari setelah insiden pembacokan yang terekam CCTV, salah satu tokoh dan dilakukan salah satu pelaku berinisial FTL selaku eksekutor ironisnya. Pelaku rata-rata masih duduk di kelas 3 sekolah pertama di wilayah kota Bogor. Kini pihak kepolisian telah memeriksa secara intensif terkait insiden pembacokan hingga hilangnya nyawa seorang pelajar kelas 2 sekolah kejuruan di Bogor. David Hardiansyah yang saat itu sedang tidak jauh dari rumahnya dan berniat membeli obat untuk sang ayahnya. Sekitar enam orang hanya saja untuk perannya masing-masing sedang kita dalami. Saat ini sudah diketahui bahwa pelaku utama satu orang dan lima orang lainnya. Jam 3 pagi kejadiannya dengan menggunakan dua buah, dua bilah celurit. Kemudian setelah itu, setelah melakukan penyerangan dan melakukan pembacokan terhadap korban, orang-orang laku kemudian meninggalkan TKP dengan menggunakan dua buah sepeda motor. Selanjutnya, teman-teman korban membawa korban ke rumah sakit namun di tengah perjalanan sudah tidak tertolong untuk nyawanya. Berawal dari informasi yang kita dalami dari para saksi, hasil pemeriksaan saksi-saksi diketahui identitas salah satu pelaku. Kemudian kita kembangkan informasi tersebut, akhirnya kita tadi berhasil mengamankan pelaku. Berikut alat bukti, perang bukti berupa dua buah sepeda motor yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana dan dua buah celurit yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Sementara ini, masih kita melakukan penyidikan lebih lanjut untuk mencari tahu peran masing-masing pelaku. Motifnya apa? Motif sementara ini untuk motif berdasarkan keterangan sakit saksi yang kita periksa, motifnya adalah belas dendam. Atau mungkin juga ada detak lama. Jadi, belas dendam untuk sementara motif saat ini kita baru bisa simulkan demikian. Namun, nanti kita akan berkembang penyidikan lebih lanjut, akan lebih kita katorius secara lebih mendalam. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, meski para pelaku masih di bawah umur, polisi tetap menetapkan pasal 340 Junto 170 Ayat 3 dan 338 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukum pidana penjara maksimal seumur hidup. Keinginan saya dihukum seberat-beratnya, saya tidak mau ada apa-apa, yang penting hukuman yang sesuai dengan hukum adilan. Saya tidak mau bagaimana, karena walaupun itu dibilang katanya di bawah umur, kenapa di bawah umur kok bisa menekan curulit. Dan kalau salah, namanya anak kecil itu kan salah sepele, benar tidak apa-apa, salah dengan ngejekan atau apa. Kenapa orang dimatikan, emang gampang. Orang diurusin dari kecil, udah gede diambil, orang dimatikan. Itu saja saya. Mariana ibu korban, meskipun sang eksekutor masih terbilang belia, keluarga David akan tetap berupaya pelaku yang masih duduk di kelas 2 sekolah mendengar pertama itu tetap dihukum seberat-beratnya.